Halo assalamualaikum masih di channel sohasan kali ini saya akan mengecek teman-teman untuk melihat ciri-ciri batang bawah buat bahan grafting adenium itu yang bagus seperti apa dan ciri-cirinya kayak apa nah ini di depan saya sudah ada contohnya batang bawah yang bagus untuk bahan grafting adenium dan yang kurang bagus untuk bahan adenium nah ini di depan saya sudah ada ya Nah ini contohnya ini ada dua bahan ya teman-teman ini sekitar umur 10 bulanan ya teman-teman kayak gini itu kita lihat kondisinya sangat berbeda sekali ya kalau yang sebelah sini ini umurnya sebenarnya sama tapi kok lebih besar sebelah kanan ya teman-teman nah ini yang sebelah kiri kalau dari saya ini sebelah kiri ya ini salah satu bahan yang kurang bagus untuk batang bawah grafting adenium dengan ciri-ciri kayak gini ya ada berwarna putih nah gini ini ruas daunnya atau ruas dari daun ke daun kayak gini dari daun ke daun itu terlalu rapat ini menandakan pertumbuhannya kurang subur atau kurang bagus nah untuk bahan ini itu kalau teman-teman ada bahan yang lain yang seperti yang sebelah kanan itu mending pakai bahan yang sebelah kanan aja soalnya kalau pertumbuhannya kayak gini untuk ruasnya terlalu rapat dan anda kayak putih-putih kayak gini itu nanti kalau buat grafting adenium itu tunasnya pertumbuhannya akan lambat dan akan lama sekali untuk berbunga lalu yang sebelah kanan ini kayak gini warnanya hijau ketuaan kayak gini ini sangat bagus sekali dan ada cirinya lagi antara ruas daun satu dua tiga ini sangat lebar atau sangat jauh nah ini menandakan pertumbuhannya sangat bagus sekali nah ini bisa dilihat ya ini panjang banget dan cari yang pertumbuhannya lurus tidak miring ke kiri atau kanan nah ini lurus nah ini kalau buat batang bawah itu cari yang lurus ya teman-teman biar nanti pertumbuhannya itu sangat bagus sekali ke atas dan untuk graftingnya itu tidak terlalu susah sebenarnya sebelah kiri itu juga bisa buat grafting cuman kalau kita perbandingkan sama yang batang bawah sebelah kanan itu pertumbuhannya pasti sangat bagus sebelah kanan soalnya dari batang bawahnya ini nutrisinya ini disini ini sudah bagus pertumbuhannya sudah bagus jadi nanti kalau kita grafting itu kalau tumbuh entres atau tunasnya itu pertumbuhannya sangat cepat dan cepat sekali berbunga nah ini sebelah kiri saya sudah ada contohnya batang bawahnya ini nah kayak gini nah ini warnanya juga toh sangat warnanya hijau ketuaan kayak gini ini sangat bagus sekali pertumbuhannya di entresnya sangat panjang sangat panjang bunganya ini pas ada dua ID yang baru mekar ID SS dan ID terbluis ini sangat bagus sekali bunganya sangat banyak ya bisa dilihat ini nanti kalau batang bawahnya bagus subur tidak kisut nanti pertumbuhan tunasnya atau entresnya itu akan bagus nah ini juga ada lagi saya lihatkan batang bawah yang kempet nah kayak gini ini kisut ya teman-teman nah ini kisut kelihatan ya dari sini nah ini kisut ini kurang bagus ini biasanya di akas rambutnya ini pasti ada yang busuk biasanya nah ini tunasnya tunasnya sangat lamban sekali untuk pertumbuhannya ciri-ciri kayak gini ya kalau batang bawahnya kurang subur nanti tunasnya atau graftingnya kurang subur ini ada lagi ini saya ambil dulu ya yang sebelah ini ini saya ada contohnya batang bawahnya yang bagus nah bisa dilihat nah ini ada contohnya batang bawahnya sudah bagus nah kelihatan ya ruasnya dari daun ke daun ini ini sangat panjang antara kurang lebih berapa ini tiga sentinan ya nah kayak gini itu sangat panjang tidak terlalu rapat itu menandakan batang bawah ini subur pertumbuhannya bagus otomatis kalau kita grafting pertumbuhan tunas yang sebelah sini yang sebelah atas ini itu sangat cepat sekali bagus supur dan cepat berbunga nah ini pas kebenaran anda yang mekar ini air ditang paka nah tanah paka ini cantik sekali warnanya ya teman-teman ini jenis tanah paka daun farigata nah daunnya kayak gini cantik sekali daun daun farigata ada motif kuning-kuningnya di sebelah pinggir daunnya kayak gini ini kuncupnya ini ada lagi ini sangat cantik sekali ya teman-teman nah jadi untuk batang bawah itu sangat penting sekali untuk grafting untuk pemula itu cari batang bawah yang warnanya tidak terlalu mudah sekitar umur antara 48 atau 10 bulan itu sudah bisa bagusnya lagi kalau umur sudah satu tahun atau 12 bulan itu juga sangat bagus sekali cari yang lurus Hai yang lurus kayak gini ya nah ini lurus tidak miring Hai pohnya tidak miring kekiri atau kanan lurus itu nanti pertumbuhannya sangat bagus dan untuk graftingnya teman-teman nanti agak susah nah teman-teman saya akan belakang lagi ya batang bawah saya yang bagus dan pertumbuhannya juga bagus sekali nah ini seperti ini kelihatan ya ini ruasnya juga panjang ini dua warna ya teman-teman ini sangat banyak sekali ini saya ambil batang bawah batang bawah yang pilihan nah warnanya kelihatan ya tidak terlalu tua warnanya hijau-hijau agak ketuaan tidak terlalu mudah nah ini pertumbuhan entresnya atau tunasnya warnanya sangat bagus sekali menandakan subur soalnya batang di bawah bawahnya dan juga medianya itu sangat bagus jadi pertumbuhan tunas dan bunganya itu bisa sangat lebat sekali ini juga ada daun farigata ini juga ada pas baru mekar Lady and the sloth puncuknya sangat banyak sekali ya teman-teman ini juga puncuknya juga sangat banyak sekali soalnya sungguh sekali ini juga ada putih nah warna putih ya teman-teman siwa nungguat nah mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini yang saya sampaikan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman tetap semangat dan terus belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih